Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau bermain Geiger, tapi di video kali ini bukan di World Geiger ya. Di video kali ini aku mainnya itu di World Start, berdasarkan saran dari kalian lah. Ada penonton Galastis yang komen di video sebelumnya, yang di video Galastis bermain di World Vending Spot. Di sana itu ada yang kasih, aku inspirasi katanya, bang coba main di World Start. Itu keren banget idenya, gak kepikiran, mind blowing banget. Pasti keren banget lah video kali ini. Di sini aku udah siapin 10 hot choco juga, misalnya kalau video ini terlalu pendek, misalnya kalau terlalu gampang, mungkin aku akan pake banyak hot choco. Di sini aku juga ingin kasih tau, kalau kalian mau komen, coba dipikirkan baik-baik lah ya. Jangan bilang, bang main Geiger di World Casino. Aduh, kalian nih. Nanti kalau Galastis kena ban kan lucu kan jawabannya. Nanti ditanya, Galastis kena ban gara-gara apa? Gara-gara main Geiger di World Casino. Kelucu kan? Kayak gak nyambung kan? Gak ada yang percaya juga. Kalau bisa komen yang bagus lah, kira-kira main Geiger itu di World apa kan? Di sini aku juga mau nanya kalian, ini World Start ini baru diganti desain atau apa ya? Kok kayak gak, kok kayak gak sama ya? Kayak gak pernah datang ke sini Galastis? Terakhir kali aku datang memang udah lama sih. Masih ada jaman-jaman nekore, ada patung nekore di bawah. Nih, ada desain-desain seperti ini. Lucu sih desainnya. Di tengah-tengah yang bawah tadi itu ada banyak tropi-tropi. Kemudian di sini ada kayak bagian atas, bagian bawah. Bahkan kita bisa cek CCTV-nya. Melihat jumlah bot-nya. Kembali ke topik. Di sini aku pengen main Geiger, bukan mau review World. Tapi sekalian aja lah ya kita review World-nya ya. Nih, kayak gak pernah lihat World-nya. Bagus banget, mirip UOTD. Nih, ini pasti bukan buatan mood sih. Kayaknya mood-nya beli. Atau dibuatin orang lain. Nih, bagus nih desain-desain seperti ini. Ada pepohonan, ada naturnya. Bisa naik ke atas. Masih belum ada sinyal Geiger. Di atas ini bisa nongkrong. Masih belum ada sinyal Geiger. Berarti di sebelah atas, bukan. Turun ke tengah juga bukan. Ini bisa turun ke bawah lagi. Masih belum ada sinyal Geiger. Berarti sebelah kiri udah bukan. Ini untuk selfie sih bagus sih. Jujur kalau untuk main World ini bagus banget. Kalau ada yang bisa buat main World kayak gitu. Kayaknya mahal sih main World yang gini nih. Di bagian tengah sini masih belum ada sinyal Geiger. Ada pintu gak ya? Kayaknya pintu ini sih. Ini larinya malah jadi ke atas tengah. Eh, eh, eh. Oke, kita ulangi lagi. Memang sengaja jatuh sih tadi. Biar kita bisa ulangi lagi. Nih, di sini masuk ke pintu. Masih belum ada sinyal Geiger. Aneh banget. Lompat ke atas coba. Gak ada juga. Sekarang turun ke bawah. Gak ada juga. Waduh, 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 waduh. Video ini kayak gagal sih. Eh? Oh. Naik ke atas. Gak ada apa-apa. Coba turun ke bawah. Ini mah jadi main parkur kan? Masih belum ada sinyal Geiger. Aneh banget. Biasanya kalau sinyal Geiger kan ada merah, kuning, hijau. Semakin dekat dengan hadiah kan harusnya hijau. Ini bahkan merah aja gak ada. Malah di sini aku jadi main parkur. Ini desain world yang baru sih. Aku gak pernah datang ke world start. Malah main parkur. Nih, turun ke bawah juga gak ada. Wow, bedrocknya. Coba lihat bawahnya. Bedrocknya. Ini kekuatan mood sih. Desainnya jadi bagus. Masih belum ada sinyal Geiger. Kayaknya di world ini gagal sih. Kayaknya di bagian sini gak ada apa-apa. Nih, malah jadi main parkur. Wah, 4 menit. Bahkan udah mau 5 menit. Cuman review world seperti ini dan gak ada sinyal Geiger sama sekali. Waduh. Kayaknya yang komen main Geiger di world start. Kayaknya dia gak coba sih. Dia cuman komen aja. Kayaknya gagal sih, gagal sih. Di sini aku mau pindah world aja. Pindah ke world yang lama. Kalau di start bahasa itu lagi di band. Tadi aku ada coba pergi. Dan worldnya itu di nuke. Parah sih. Masa dihancurkan kan. Di sini aku masuk ke yang Malaysia. Nah, kalau di sini kayaknya bisa sih. Ini desain start yang zaman dulu. Ini aku masih ingat. Kayaknya aku ke world start bisa dihitung pakai jari sih. Gak penting juga world start sebenernya. Lo main nostalgia kalau kita lihat yang ada di sini. Ini desain start yang dulu. Nih, di sini aku masih jago sih main parkur yang kayak gini. Nih, di sini kan ada sinyal yang kuning kan. Berarti di world ini masih bisa lah ya kita main Geiger lah ya. Sekarang pertanyaannya di mana warna hijaunya. Merah. Merah. Di sini kuning. Eh, di sana hijau. Oke, berarti udah ditentukan. Berarti sekitaran sini. Itu ada hadianya. Pertanyaannya, gimana cara ke sana ya? Nih, di sebelah sini hijau lagi. Hijau. Tapi hijaunya masih lambat sih. Kalau main Geiger itu semakin dekat hadiah. Hijaunya itu semakin cepat. Nih, di sini ada bagian yang menurut aku bagus untuk dijadikan video. Coba kalian lihat. Moderator yang ada di sini itu banyak banget di zaman dulu. Ada stick dan lain-lain. Kalian lihat. Banyak banget moderator lama. Awal-awal Grotopia dimulai. Itu moodnya banyak banget. Dibandingkan dengan sekarang. Moodnya itu bisa dihitung pakai jari. Beda sih. Nih. Dulu playernya gak banyak tapi moodnya banyak. Sekarang playernya itu banyak tapi moodnya dikit banget. Beda banget sih. Kayak aku gak pernah baca yang ada di sini sih. Kayaknya cuma yang Malaysia aja ya. Atau aku udah lupa kali ya. Kita kembali ke topik lagi. Kita cari Geiger lagi. Nih, di sini. Masih belum. Masih belum. Oh, berarti kalau bukan di sini. Berarti di sebelah kiri sana sih. Atau di atas-atas sini. Lo main susah juga ya? Main Geiger ya? Nih, ini desainnya masih aku ingat. Desain lama. Di sini hijau. Nih, harusnya di sebelah-sebelah sini sih. Sebelah sini. Susah sih. Karena gak ada anti-gravity. Kemudian di world ini juga gak ada platform. Agak mustahil sih. Biasanya kalau udah sesusah ini pasti dapat white lah ya. Masa gak dapat hadiah yang bagus kan? Penuh dengan kerja keras. Ini udah penuh perjuangan nih. Udah berapa menit terbuang sia-sia. Masa gak dapat hadiah bagus kan? Susah banget. Masih belum ketemu. Masih belum ketemu. Masih belum ketemu. Aduh, capek sih. Capek sih. Eh? Di sini malah yang hijaunya lebih cepat kan? Berarti hadiahnya itu ada di sekitar sini. Gak jauh-jauh sih harusnya. Tapi susah sih. Susah, susah. Tujuan aku buat video seperti ini itu mau kasih tau ke kalian. Kalau kalian main Grotopia, coba kreatif dikit lah ya. Main Geiger di world yang aneh. Contohnya kayak di world start kan? Gak masuk akal banget. Gak kepikiran juga aku main Geiger di world sini. Beneran susah. Lumayan menguji kesabaran di sini. Kalau main Geiger itu profitnya itu harus dapat hadiah bagus sih. Kalau dapat hadiah sampah itu gak profit. Tapi sejauh ini hoki sih galastis main Geiger. Udah beberapa kali kalian bisa nonton video galastis. Udah sering banget dapetin hadiah dari Geiger. Aku pernah... Dia dapet word paper. Kemudian dia log pake WL. Kemudian kena ban. Bener gak? Gak lama akun aku malah kena ban. Ini nih. Ciri-ciri orang yang gak pikir. Harusnya kalau kalian ketemu world bekas auto. Jangan di-lock lah. Kalau bisa udah ambil papernya kabur aja. Gak usah di-lock lah. Kalian malah dikira player botnya kan? Di sini videonya aku cepetin aja. Udah mau setengah jam aku lompat-lompat di sini kayak orang gila. Nih di sini bagian dapetin hadiahnya. Tadaaa. Dapat hadiah yang sampah. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan... Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati